Pemirsa Nyepi adalah hari saat umat Hindu mendekatkan diri kepada Sang Yang Widih melalui sembahyang, puasa, dan meditasi dengan tambahan intropeksi diri untuk mengevaluasi nilai pribadi seperti cinta, kebenaran, kesabaran, dan keburahan hati. Lalu bagaimana persiapan umat Hindu menyambut hari Nyepi yang ada di Kecamatan Muncar? Dan berikut liputan untuk Anda. Inilah persiapan umat Hindu menyambut tahun baru Saka 1944 atau Hari Raya Nyepi. Persiapan terlihat di Pura Sumu Bargobulyo, Desa Kubandung, dan di Pura Widyakarana, Desa Pelurjo, Desa Sumber Sewu, kedua aja ada di Kecamatan Muncar. Mereka terlihat sibuk mempersiapkan Hari Raya Nyepi dengan membuat hiasan yang terbuat dari janur atau dari daun kelapa yang masih muda. Umat Hindu juga membuat ogok-ogok simbol keangkara burkaan yang akan diarak keliling desa, kemudian dibakar agar hilang keangkara burkaan dari diri badusia dan yang ada di alam sebesta. Umat Hindu juga menggelar upacara melasti, mencaru, dan mengidr. Ogok-ogok ini merupakan kerangkaian ibadah para umat Hindu sebelum memasuki ibadah inti seperti puasa dan sebagainya. Jadi untuk persiapan Hari Raya Nyepi itu banyak sekali rangkaiannya. Itu yang pertama kita mengadakan upacara melasti, yaitu yang tempatnya di pantai Patuk Ceng. Terus habis itu mengadakan yang namanya Mecaru. Terus habis Mecaru kita mengadakan yang namanya Mangidr-ngidr Ogogo. Jadi Ogogo nanti kita idr-idr ya, kita lewatkan keliling desa. Hari Raya Nyepi atau Tahun Baharusaka 1944 jatuh pada hari Rabu 3 Barat 2022. Dari Baju Angi Jawa Timur, Agus Widardi, AMTV, melaporkan.